Halo, aku Abim dan di video kali ini aku akan membahas bagaimana cara memakai masker dari lidah buaya dan juga apa saja sih manfaatnya Buat kamu yang baru menemukan video ini dan juga baru menemukan channel ini selamat datang dan juga buat kamu yang suka dengan konten-konten berbau rambut gondrong buat kamu yang sedang gondrong, yang sedang memanjakan rambut kalian bisa lihat video-video di dalam channel ini banyak bahan membahas tentang rambut gondrong bagaimana tipsnya, bagaimana cara perawatannya dan juga buat kamu yang suka dengan review-review tentang haircare rutin, ini adalah channel yang cocok untuk kamu jadi silahkan subscribe channel ini, terima kasih nah, kali ini aku jarang banget yang membahas tentang bahan alami tapi kali ini aku akan membahas tentang aloe vera atau lidah buaya ini berhubungan dengan manfaatnya untuk rambut jadi aloe vera ini aku gunakan untuk masker jadi agak ribet jadi kalau kita memakai bahan alami untuk haircare, untuk apapun biasanya itu lebih ribet daripada kita beli barang-barang yang sudah pabrikan yang memang dikhususkan untuk rambut gitu jadi, yang satu minusnya adalah lebih ribet dan yang kedua, ini kelebihannya dia memakai bahan alami jadi tidak ada bahan kimia sedikitpun gitu nah, aku bahas manfaatnya dulu ya jadi manfaat dari aloe vera atau lidah buaya ini banyak banget yang pertama, bisa memperbaiki rambut yang rusak terus yang kedua, bisa menutrisi setiap helai rambut kita dan juga memperkuat helai-helai dari rambut kita jadi supaya tidak mudah patah dan juga tidak mudah bercabang ini bagus banget dan juga ini bisa mengontrol minyak yang ada di kulit kepala kita jadi biar tidak mudah lepek rambut kita ini juga bagus untuk rambut kita ini juga bagus untuk mengurangi kerontokan rambut ini bagus banget dan bisa menutrisi akar rambut kita dan juga bisa menutrisi folikel rambut kita folikel adalah tempat tumbuhnya rambut dan juga bisa merangsang pertumbuhan rambut ini cocok banget buat kamu yang ingin memanjangan rambut dengan cepat ini adalah bahan alami yang bagus banget untuk merangsang pertumbuhan rambut ini juga bisa mengatasi rambut kering dan yang terakhir adalah rambut menjadi sehat dan lebih bergelau dan ini true story, ibuku dulu waktu muda itu suka memakai lidah buaya ini diaplikasikan ke rambut, dibuat masker itu dia makanya cuma setengah jam habis itu dibuat keramas dibilas dengan keramas terus di... yaudah gitu aja simple gitu dan sampai sekarang ibuku itu udah 50 lebih umurnya dan beliau itu rambutnya gak putih gak ada ubahnya dan itu wow surprise banget gitu dan ini salah satunya saran konten dari buku juga ya jadi ibuku mau nyarankan bikin konten ini Bim oke siap dan jadilah konten ini dan berikut ini adalah video bagaimana cara memakai lidah buaya yang benar yang pertama kalian bisa gunakan lidah buaya seperti ini atau kalian bisa gunakan aloe vera ekstrak yang bisa... yang biasanya dijual di supermarket atau di toko-toko kosmetik gitu tapi kalian pastikan itu produknya 100% alami dan juga 100% terbuat dari lidah buaya jadi kalian bisa pakai itu atau bisa pakai lidah buaya secara langsung nah setelah itu pertama kalian bisa aplikasikan ke kulit kepala kalian kalian aplikasikan seperti ini kalian bisa lihat aku diri atas di bagian samping kanan samping kiri dan juga di bagian belakang juga jangan sampai kelewatan setelah itu kalau masih sisa kalian ratakan ke seluruh rambut kalian nah setelah itu yang terakhir kalian pijat-pijat lembut kulit kepala kalian supaya lidah buaya ini bisa meresap ke kulit kepala kita sehingga bisa menutrisi kulit kepala kita dengan maksimal dan juga jangan lupa ratakan ke seluruh rambut kita nah untuk pemakaian lidah buaya ini kalian bisa lakukan setengah jam sampai satu jam jadi kalau aku kemarin itu pakainya cuma setengah jam saja tapi kalian bisa pakai satu jam jadi setelah pakai itu didiamkan selama satu jam itu nggak pasalah kalau kalian emang nggak ada kegiatan itu nggak apa-apa nah setelah itu baru kita bilas dan juga kita keramas gitu terus lanjutkan dengan produk perawatan hair care rutin mulai dari shampoo, conditioner, hair tonic dan juga vitamin rambut oke segitu aja video darahku semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan juga jangan lupa subscribe channel ini dan juga like video ini thank you for watching and see you next time jangan lupa tidur selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati